Pembelajaran PJUK 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 Masa bihifi Fikul di Lam hatim wa nafasin Wa nafasin bi'a Tadi kulim Maklumin Oke anak-anak Di materi PJUK Kelas 1 tema 4.1 Dan 4.2 Kita akan belajar mengenai Variasi gerak dasar lokomotor Dan manipu Latif Taukah kalian gambar Di bawah ini anak-anak Gambar di bawah ini Adalah gambar Ketika kita melakukan Pemanasan Pemanasan adalah Melakukan beberapa Gerakan perenggangan otot-otot Pemanasan bertujuan Untuk menghindari cedera Ketika kita berolah Raga Ayo anak-anak Lakukan gerakan Berjalan Satu Arah Seperti yang kita Praktekan Minggu Ini Selesai Habis praktek Lempar bola Dan menangkap bola Kita Praktek Berjalan Lurus ke depan Atau berjalan Satu arah Perhatikan anak-anak Posisi badan Ketika berjalan Yaitu tegak Pandangan matanya Lurus ke depan Langkahkan Tunggai kanan ke depan Dan ayungan Lengan kiri Ke depan Jadi Kalau kaki kanan ke depan Yang maju dulu Tangan kiri Selanjutnya Kalau kaki kiri di depan Yang mengayun Lengannya Lengan Bagian Kangan Kanan Berjalanlah Dengan Gerakan tungkai Dan ayungan lengan Yang serasi Jadi Pergantian Anak-anak Kiri Kaki kiri di depan Kangan kanan Mengayun ke depan Kemudian Ketika kaki kanan di depan Kangan kiri Mengayun ke depan Berjalan Lurus Satu Arah Yang pertama Ada jalan lambat Yang kedua Ada jalan Cepat Jalan lambat Sama dengan jalan biasa Posisi awalnya Sama Badannya harus tegak Pandangan lurus ke depan Langkah tungkai Dan ayunan lengan Harus seirama Berjalan dengan Santai Jadi ketika kalian berjalan Santai Relax ya Anak-anak Jangan tegang Seperti robot Jadi harus santai Kemudian Jalan cepat Gerakan jalan cepat Hampir sama dengan Jalan lambat Tetapi Dilakukan dengan Irama Yang cepat Jadi Ayunan Tungkainya Atau kakinya Dan ayunan Lenganya Lebih Cepat Posisi badannya Sama Seperti Tetap tegak Pandangan mata Pandangan mata Lurus ke depan Berjalan dengan Cepat Kecepatannya Yang ditambah Posisi badan Pandangan mata Sama Tetapi Ayunan lengan Dan kakinya Ditambah Yang membedakan Jalan lambat Dan jalan Cepat Ini termasuk Ini termasuk Variasi Gerak Berjalan Perhatikan Anak-anak Kegiatan Olahraga Di keluarga Ahmad Ahmad Senang berolahraga Bersama keluarganya Hari Minggu Ahmad Akan berolahraga Bersama keluarganya Mereka Pergi ke lapangan Untuk berolahraga Ahmad Sangat gemar Bermain Badminton Badminton Dapat dilakukan Oleh dua Atau empat orang Olahraga ini Membutuhkan Raket Dan kok Anak-anak Mestinya Sudah tidak asing Dengan Badminton Alatnya berupa Ini anak-anak Kok Dan Raket Kemudian Olahraga Yang lain Di keluarga Ahmad Yaitu Senam Irama Senam Irama Adalah Senam Yang diiringi Dengan Musik Senam Ini Bertujuan Untuk Menjaga Kebukaran Tubuh Kita Senam Ini Sering Dilakukan Mulai Jenjang TK SD Sampai Dewasa Kalau TK Biasanya Dengan Musik Setiap Pagi Hari Di hari Sabtu Kemudian Kalau Di MI Kadang Di hari Sabtu Juga Dilaksanakan Senam Irama Ada Senam Pocok-pocok Dan Lain-lain Ya Senamnya Dengan Musik Atau Yang Sering Kalian Jumpai Ketika Kalian Diajak Jalan-jalan Sama Orang Tua Minggu Pagi Kan Banyak Di Suatu Tempat Ada Ibu-ibu Yang Melakukan Senam Dengan Musik Itu Termasuk Contoh Senam Irama Irama Selanjutnya Di keluarga Ahmad Tadi Ayahnya Juga Kemar Olah Lari Ayahnya Berlari Mengelilingi Labangan Ketika Kita Lari Mengelilingi Labangan Diusahakan Kita Lari Dengan Kecepatan Yang Sedang Sampai Lampat Atau Lari Jogging Jangan Lari Sprint Kalau Kalian Lari Cepat Mengelilingi Labangan Kalian Belum Bisa Mengelilingi Kalian Sudah Capek Jadi Kalau Mau Menjaga Kebukaran Jasmani Dengan Lari Mengelilingi Lapangan Anak Anak Harus Lari Pelan Lari Jogging Lari Santai Yang penting Kalian Dapat Mengelilingi Lapangan Olahraga Ini Sangat Bermanfaat Untuk Menjaga Kesehatan Mempunyai Badan Yang Sehat Anak Anak Merupakan Salah Satu Nikmat Dari Allah Subhanahu Mata Allah Kita Harus Selalu Bersyukur Kepadanya Jadi Kita Harus Selalu Bersyukur Kalau Kita Mempunyai Badan Yang Sehat Olahraga Olahraga Lari Bermanfaat Untuk Merupakan Kuat Tulang Dan Sendi Pada Kaki Perhatikan Anak Cara Berlari Satu Arah Berikut Berlari Berlari Dengan Gerakan Kaki Dan Tangan Yang Sesuai Berlari Dengan Lintasan Lurus Menuju Satu Arah Jadi Harus Lurus Kalau Lari Kalau Kita Mengikuti Lomba Lari Balapan Lari Larinya Harus Lurus Sesuai Dengan Lintasan Kita Kita Tidak Boleh Lari Dari Sini Kemudian Main Kek Sini Sini Tidak Boleh Kalian Akan Di Badannya Tungguannya Menggunakan Ujung Kaki Langkahnya Jauh Ayunan Tangan Dan Ayunan Kakinya Cepat Ketika Berlari Cepat Kalau Berlari Lambat Disesuaikan Dengan Kecepatannya Selanjutnya Adalah Variasi Gerah Dasar Manipulatif Yaitu Mengoper Bola Mengoper Bola Kepada Teman Dinamakan Pasing Pasing Adalah Memberikan Atau Mengoper Bola Kepada Teman Kita Sama Teman Kita Yaitu Berbaris Kemudian Kita Membawa Bola Berlari Kedepan Mengelilingi Kun Kemudian Kembali Lagi Dengan Mengoperkan Bola Basket Mengoper Bola Termasuk Gerak Dasar Manipul Atif Kalau Kita Mengoper Bola Kepada Teman Bolanya Diusahakan Harus Pas Harus Akurat Bolanya Tidak Boleh Terlalu Keras Dan Tidak Boleh Terlalu Pelan Harus Dikira Baik Baik Anak Pembelajaran Video Hari ini Sudah Selesai Kita Tadi Sudah Belajar Mengenai Variasi Gerak Berjalan Yaitu Berjalan Satu Arah Ada Berjalan Lambat Dan Berjalan Cepat Kemudian Juga Belajar Mengenai Gerakan Berlari Yaitu Lari Cepat Dan Lari Mengilingi Lapangan Ketika Kita Mau Lomba Lari 100 Meter Balapan Lari Kita Harus Menggunakan Lari Cepat Tetapi Kalau Kita Mau Mengelilingi Lapangan Atau Berlari Mengelilingi Lapangan Kita Harus Berlari Jogging Atau Berlari Santai Kemudian Di Variasi Radasar Manipulatif Kita Belajar Mengenai Gerakan Mengoper Bola Kepada Teman Atau Gerakan Pasif Baik Anak Materi Yang Disampaikan Pak Firsah Sudah Selesai Mohon Maaf Apabila Pak Firsah Kurang Jelas Dalam Penyampaian Materi Dan Semoga Ilmu Yang Disampaikan Pak Firsah Berman Jangan Lupa Di Rumah Selalu Menjaga Kesehatan Olahraga Yang Lutin Ya Anak Terima Kasih Anak Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh